Al-Fatihah Untuk menuju daerah lain Demi riduanya Allah Demi agama Wajah itu dan mereka telah berjuang Fisabilillah dalam Membela agama Allah Memperjuangkan agama Allah Dijalani Allah, di jalan perjuangan Olaika Orang-orang yang punya sifat-sifat tadi Iman Hijrah berjuang Yajuna mereka mengharapkan Rahmatullahi Sayangnya Allah Wallahu dan Allah Ghafurun adalah maha mengampuni Rahimun maha mengasihi Di antara Sifat-sifatnya orang yang diri Dari Allah Yang Allah janjikan akan ampuni Mereka dan akan kasih mereka adalah Beriman Yang kedua Berhijrah Meninggalkan tempatnya Demi ridunya Allah Berhijrah itu bisa Hijrah muakotah Sementara waktu Untuk Perjuangan Bisa Muabadah Memang meninggalkan kampungnya Demi ridunya Allah Kemudian Yang ketiga Berjuang Orang yang punya sifat-sifat ini Mereka Adalah Orang yang mengharapkan Sayangnya Allah Dan Allah janjikan Akan mengampuni mereka Dan akan menyayangi mereka Itulah diantara Artinya Wallahu Wa furur rahim Wa qala ta'ala Dan Allah ta'ala Telah berfirman Mengsifati Hamba-hambanya Yang diribai Yad'una mereka Berdoa Rabbahum Kepada Tuhan mereka Khaufan dalam keadaan takut Karena ingat Siksanya Ancaman-ancamannya Wa ta'ama andan Disertai berharap Kalau mereka ingat Dan yakin Pada janji-janji rahmatnya Wa mimma Razaknahum Yungfiqun Dan dari sebagian Yang aku telah Berikan riski Kepada mereka Yungfiqun Mereka Mengingfakkannya Fala ta'alamu Maka tidak akan tahu Nafsun Seorang siwapun Ma perkara Ukhfiyalahum Yang telah disembunyikan Untuk mereka Min kurrati ayunin Berupa Perkara yang Membahagiakan mata Jadi Allah janjikan Kepada orang-orang Beriman Allah simpan Kepada mereka Sekian banyak Perkara yang Membahagiakan mata Dikagetkan dengan Nikmat ini Anugrah ini Fasilitas ini Dan seterusnya Seterusnya Di surganya Allah Jazaan Sebagai balasan Bima Dengan perkara Kanu Yang adanya mereka Ya'maluna Mengamalkannya Bima Kanu Ya'malun Dengan sebab Amalan mereka Waqala ta'ala Allah ta'ala Telah berfirman Innalladzina Sesungguhnya Orang-orang Ya'tluna Kitab Allah Yang mereka Membaca Kitabnya Allah Membaca Al-Quran Waqamu Salata Dan mereka Menegakkan Salat Baca Quran Menegakkan Salat Wa'angfaku Mimma Razaknahum Dan mereka Mengingfakkan Dari sebagian Yang aku Ternyata memberikan Rizki kepada mereka Sirron Baik pun Ingfaknya Tidak diketahui Orang Wa'ala Niatan Dan terang-terangan Jadi Ingfak itu Dua-duanya Dirizah Allah Kalau karena Allah Sembunyi-sembunyi Dan terang-terangan Dan dua-duanya Itu perlu ada Sembunyi-sembunyi Untuk latihan Ikhlas Terang-terangan Untuk Menyontoi Kepada yang lain Jadi kalau Saudakoh itu Semuanya Sembunyi Ya nanti Malah gak ada Yang menyontoi Suasana Bercedekah Kalau Semuanya Terang-terangan Jangan-jangan Jadi semuanya Kurang Ikhlas Maka perlu ada Sirron Wa'alaniyah Dan ini Nasihat untuk Kita Bukan untuk Orang lain Ada orang Saudakoh Alaniyah Kita Baik Sangka Ini Nyontoi Kebaikan Jangan Hati kita ini Hati sampah Isinya Buruk Sangka Aja pada Teman-teman Muslim Katanya Para ulama Almar'u Yaki Su'ala Nafsihi Biasanya Orang itu Menganggap Orang lain Seperti dirinya Maka Kalau orang itu Banyak buruk Sangka Berarti dia ini Memang orang buruk Hatinya itu Isinya Sampah Jadi kalau orang itu Sukanya baik Sangka Memanggap Ini orang baik Di otak dia Di hati dia ini Yang ada hanya Pikir-pikir Kebaikan saja Maka diceritakan Ada Penguasa Ini kalangan sahabat Kalau saya tidak salah Sayyidina Mu'awiyah Beliau mendengar Di Daerah Kekuasaan Beliau Ada orang-orang Yang tukang Melanggar Orang-orang Fasek Maka beliau Kirim surat Kepada gubernur Daerah situ Supaya Melaporkan Siapa Orang-orang Fasek Di daerah itu Untuk Ditangkap Maka gubernurnya Sekian lama Diberi surat Tidak Beliau Jawab Maka Anak beliau Bilang Kenapa Ayah Tidak Menjawab Perintah Dari Khalifah Ini Perasaan Saya Orang Di daerah Sinab Bagus Semua Tidak Ada Yang Dilaporkan Kata Anaknya Banyak Pak Yang Bisa Dilaporkan Saya Siap Untuk Mencatat Nama-namanya Orang-orang Yang Tidak Baik Di Sitar Sini Begitu Ya Ya Kamu Catat Tapi Pertama Kali Yang Kamu Catat Nama Kamu Kok Bisa Kamu Bisa Kenal Orang-orang Buruk Berarti Kamu Bagian Dari Mereka Him Tidak Mawla Ya Salli Wasallim Dai Ma Abad Abad Salli